Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu kematian menurut agama katolik. Sekarang episode kedua kita akan membahas tentang mengapa orang katolik mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang agama maupun adatnya tidak memiliki doa khusus bagi orang yang sudah meninggal. Bahkan mungkin bagi antara orang katolik sendiri juga bingung. Mengapa sih kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Baik langsung saja ini dia alasan-alasan mengapa orang katolik perlu mendoakan orang yang sudah meninggal. Satu, karena dikatakan di dalam Alkitab. Mendoakan arwah orang yang sudah meninggal bukan karangan orang katolik. Gereja katolik hanya mengikuti firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yaitu 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Umat perjanjian lama yang waktu itu dipimpin oleh Panglima Perang Israel yakni Judas Makabe Mendoakan prajurit-prajuritnya yang sudah meninggal dengan suatu intensi doa ke kota Yerusalem. Intensinya adalah korban penebus dosa untuk mereka yang telah meninggal. Alasan kedua mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal adalah karena sudah dipraktikan oleh para rasul. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, para rasul itu selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Buktinya di dalam setiap doa syukur agung pasti ada doa khusus untuk arwah. Doa syukur agung ini didoakan sejak zaman para rasul bahkan bapak ibu bahkan sebelum Injil ditulis. Pada saat doa syukur agung, imam selalu mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Kadang disebut namanya secara langsung. Misalnya, Ingatlah akan hambamu bernadeta cik-kecik ke bumbum yang hari ini telah engkau panggil dari dunia ini kehadiratmu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Kadang disebut juga secara umum. Misalnya, Juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Nah saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini setelah mengucapkan ini, Imam Hening sejenak. Untuk apa? Untuk menyebut orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang dia kenal. Tidak hanya imam, tetapi umat juga Hening sejenak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh imam. Untuk menyebut nama yang sudah meninggal. Maka saudara-saudari terkasih, kalau Imam Hening, jangan juga Bapak Ibu lalu Hening kosong. Tetapi sebut ingat keluarga atau kenalan yang sudah meninggal. Mendoakan orang yang telah meninggal dunia berarti mendoakan orang yang hidup di alam yang berbeda yakni dunia kakal. Doa kita untuk pemurnian dan keselamatan jiwa mereka. Maka setiap kali kita mendoakan arwas, setiap kali juga kita mengungkapkan cinta kepada kaum keluarga, kerabat, dan semua orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, berdoa untuk orang yang sudah meninggal bukan sesuatu yang menyedihkan. Atas iman inilah, gereja katolik menganjurkan umatnya untuk berdoa, berderma, dan berpuasa untuk arwah. Hanya ini yang mereka perlukan. Mereka tidak memerlukan harta benda, status sosial, nama baik, pujian, dan kehormatan. Karena itu tidak perlukan di sana. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Karena itu penting bagi kita. Nah Bapak Ibu, mengapa penting bagi kita? Satu, pentingnya adalah kita akan didoakan juga oleh arwah yang sudah bertatap muka dengan Allah secara langsung. Penting yang kedua, mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan sama seperti mereka. Penting yang ketiga, mengingatkan kita untuk memanfaatkan hidup saat ini. Untuk hidup lebih baik, melaksanakan kehendak Allah, dan bertobat terus-menerus. Dan pada akhirnya, kita akan merindukan kematian dalam Kristus Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus ini. Paulus mengatakan, Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Filipi bab 1 ayat 2-3 Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi bab 1 ayat 21 Atau Santa Teresia dari Avila pernah mengatakan, Aku hendak melihat Allah, dan untuk melihat dia, orang harus mati. Dan Santa Teresia Lesiuk pernah mengatakan ketika dia dalam keadaan sekarat sedang sakit keras, Dia mengatakan, Aku tidak mati, aku masuk ke dalam hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, minimal ada tiga alasan. Mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal, saya ingatkan lagi ya. Satu, karena ada dasar kitab sucinya. Dan yang kedua, karena kita menaladan para rasul. Yang ketiga, karena itu sangat penting bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, tunggu episode selanjutnya. Dalam episode ketiga, saya akan membahas pandangan-pandangan tentang roh orang yang meninggal, yang tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Bagaimana itu? Kita nantikan selanjutnya. Salam sehat bagi kita, terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.